Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV dan berbesar kami mendapatkan informasi terdapat 12 orang pegawai Dijen Pajak yang berada di dalam pesawat lain R-JT610 yang dinyatakan jatuh di kawasan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Untuk mengkonfirmasi hal tersebut kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur P2 Humas Dijen Pajak, Bapak Hestu Yoga. Selamat siang Pak Hestu Yoga. Selamat siang Mas. Ya, Pak Hestu kami mengucapkan bela sungkawa dan bertukar cita atas korban yang juga di dalamnya ada sejumlah pegawai dari Dijen Pajak. Berarti bisa dikonfirmasi ada 12 orang begitu dalam pesawat tersebut ya Pak ya? Ya baik, terima kasih Mas dan mohon doanya agar mereka dapat diselamatkan. Memang kami sedang mendata dan data sementara kita ada 12 pegawai kami di mana 5 pekerja di KPP Tratama Bangka dan 7 pekerja di KPP Tratama Bangka Alpinang yang berada di pesawat tersebut. Begitu Mas, kira-kira. Jadi totalnya ada 12 orang begitu ya Pak ya? Ya betul, 12 orang. Jadi mereka kan memang bertugas di kantor-kantor kami di sana. Biasanya mereka hari Jumat itu pulang kembali ke rumahnya di wilayah Jabodetabek dan kemudian minggu malam atau Senin pagi mereka kembali terbang ke sana untuk bertugas di sana. Baik, jadi memang mereka bekerja di Pangkal Pinang lalu kalau misalnya mereka libur mereka pulang begitu ke Jakarta. Pak, ada yang ingin disampaikan oleh pihak dari Dijen Pajak mungkin untuk pihak keluarga dari para pegawai Dijen Pajak yang masih ada di dalam pesawat Pak? Ya, kami berharap, kami masih menunggu konfirmasi mengenai itu dari Dasar Mas ataupun dari Angkasa Pura di Pangkal Pinang. Kita sedang berkoordinasi terus. Kami mau doanya saja semoga para penumpang yang ada di pesawat tersebut, bagaimana kami maupun penumpang yang lain dapat diselamatkan dengan baik. Kira-kira itu saja Pak. Baik, untuk pihak keluarga sendiri ada yang ingin saya sampaikan Pak? Ya, betul. Nah, jadi kami tentunya sangat berduka. Ini merupakan, menurut kalau terjadian dan kita nanti konfirmasi seperti itu, ini merupakan duka bagi seluruh Pakai Dijen Pajak dan kita mohon doanya untuk para keluarganya juga, mohon keluarganya tetap tenang, kita mengupayakan sebaik-baiknya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih, Mas. Adakah upaya untuk membuat hotline center semacam itu Pak untuk kemudian koordinasi dengan pihak keluarga? Ya, kami sudah memetakan mengidentifikasikan, jadi kami pun akan segera menghubungi pihak-pihak keluarga tentunya dengan segala konfirmasi yang kita dapatkan dari CHR, Lion Air maupun Angkasa Pura di Jakarta maupun di Pangkal Pinang. Gitu, Mas. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Kita akan berhubungan dengan keluarga mereka. Terima kasih, Mas. Baik, baik. Terima kasih, Pak Hestuyoga, telah bergabung bersama kami di Breaking News, yang mengkonfirmasi 12 orang pegawai Dijen Pajak berada di penumpang, menjadi penumpang dari pesawat Lion Air JT-610, kita berharap, yang terbaik dalam proses evakuasinya. Terima kasih.